Intro Sobat destinasi salah satu tempat kuliner paling populer untuk menikmati masakan bandeng khas Gresik adalah di rumah makan bandeng Pak Elan yang berada di jalan veteran Gresik tidak sulit untuk menuju ke rumah makan ini karena lokasinya berada di jalur utama dari Surabaya menuju kota Gresik rumah makan ini buka mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam ini Pemirsa ya bandeng-bandeng besar khas Gresik di bandeng Pak Elan Mas saya mau makan sini? mau makan sini langsung duduk di meja aja oke makasih ya mas di rumah makan ini sobat destinasi bisa langsung memilih bandeng yang dimasak sesuai dengan selera kalian makasih mas ini bandengnya yang khas apa mas? ini khasnya biasanya yang bakar sama goreng yang paling enak yang? enak biasanya bakar yang bakar yaudah yang bandeng bakar tanpa duri satu ya mas ya terus sayurnya itu enaknya adalah yaudah urap-urap satu ya mas ya sama ini nih khas keratanya mas es legen siwalan legen dicobat siwalan itu ya biasanya disini legennya sendiri sekalanya semuanya oh legennya siwalan sendiri oke bolehlah itu mas ya jadi bandeng bakar tanpa duri urap-urap sama es legen siwalan ya itu aja oke makasih ya mas ya saya tunggu ya nah seperti yang sudah Loren bilang tadi di rumah makan Pak Elan ini sobat destinasi bisa memilih menu makanan yang bahan utamanya dari ikan bandeng ada bandeng bakar bandeng tanpa duri garang asem bandeng pepes dan tentunya masih banyak lagi selain masakan utama sobat destinasi juga bisa pesan aneka jenis minuman diantaranya es legen dan es siwalan hey akhirnya dateng juga gak apa-apa dituangin sekalian boleh boleh bandeng asap tanpa duri ya mas ya bandeng bakar oh bandeng bakar oke boleh terima kasih mas ini gimana nih ini wakil nyatanya gimana tuh oh gitu kasnya gitu jadi memang diambil waduh rasanya masih masih antep oke makasih ya mas ya udah pobersah makanannya udah dateng semuanya nih ya sobat destinasi sekarang kita mau cobain ini dia bandeng bakar tanpa duri lihat nih wuuu gak kering banget tapi aromanya gimana ya ajib enak banget kelihatannya kita makan dulu ya ini dia alat tempur kita hari ini langsung aja kita cobain ya sobat destinasi dalamnya matinya rata wow kita cobain ya tarat gak lengkap kalau gak pake sambalnya ini dia sambalnya sambal kecap nih sobat destinasi ajib enak banget bandengnya aja kalau gak usah pake sambal itu udah asin banget rasanya bumbunya tuh merasa banget tapi gak amis jadi wendul banget apalagi kalau dicampur sama sambalnya pedes manis pokoknya enak banget lanjut nasi bandeng sambal lengkap enak banget ngiler harus cobain kesini ya hmmm lezatnya masakan bandeng faelan ini memang sudah terkenal loh sobat destinasi tapi kira-kira apa sih rahasia kelezatannya halo 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 mas saya orang dengan mas saya didit mas didit ya mas ya oke mas didit ini ownernya dari faelan siap iya bener ya yang punya langsung kesempatan semua destinasi kita bisa tanya-tanya ya bumbu rahasianya apa karena tadi kalau loarin coba ini ya mas didit ya bandengnya ini empuk gak amis bumbunya itu merasa banget apa sih mas rahasiannya kalau kalau kira-kira rahasia sih panjang ya oh panjang resepnya resep dari resep peninggalan dari kakek saya pak elan ini kakek oke pak elan itu kakeknya mas mas didit berarti mas didit udah generasi keberapa ini berarti ya ketiga ketiga lama banget dari tahun berapa mas tahun 89 dari 89 kalau yang di depan pemblismen pak elan 1 itu tahun 57 berarti lebih tepatnya dari tahun 57 ya bentar deh bagi dulu rahasia tips kenapa kok bisa wendul banget nih pandangnya yang pasti kalau untuk masakan kita yang pertama pasti bumbunya yang untuk bumbu di dalam panjang jaman itu kan ada ada kunir ada kunyit terus kemudian ada seharem juga tempatnya kemudian kita kita redem disitu jadi satu mas kalau di di gresik kita lihat banyak banget ya mas ya toko-toko yang jual bandeng gitu ya rumah makan jual bandeng nah pak elan ini kok eksistensinya masih bisa pertahan bahkan bisa bikin pak elan 1 pak elan 2 apa mas tipsnya rahasianya kalau untuk tips sih gak terlalu banyak kebaya yang penting ya kita jaga rasa untung sama cara masak itu tadi deh jadi disitu gitu ya jaga rasa masak agar customer balik lagi boleh mas didi boleh kan temenin saya makan disini ya sambil kita cerita-cerita pak elan gimana enak banget untuk satu porsi makanan di rumah makan bandeng pak elan ini soba destinasi hanya perlu merogoh kocek sebesar 60 ribu rupiah sementara untuk es legend yang loren minum tadi harganya cuma 15 ribu rupiah harga yang cukup terjangkau dengan kualitas rasa masakan yang tiada duanya selamat menikmati